Intro Penglima TNI Marsikal Hadi Jahjanto menegaskan akan pentingnya bantuan paket vitamin dan obat-obatan gratis dari pemerintah hingga kepada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri Hal ini disampaikan Penglima TNI usai meninjau kegiatan serbuan vaksinasi bersama Kapolri di Auditorium Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Serang Bantan pada Minggu 18 Juni 2021 dan bantuan dari pemerintah ini pun untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pasien yang terpapar COVID-19 Pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 di tanah air Salah satu yang terbaru, pemerintah mulai membagikan bantuan paket vitamin dan obat-obatan bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman Hal itu disampaikan Penglima TNI Marsikal Hadi Jahjanto usai memantau pelaksanaan vaksinasi bersama Kapolri di Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Serang Banten Minggu 18 Juli 2021 Untuk mendapatkan bantuan vitamin dan obat gratis dari pemerintah ini jelas Panglima TNI, warga yang menjalani isoman diwajibkan melapor kepada petugas setempat kemudian didata langsung oleh petugas Babin Sa maupun Babin Kam Timmas yang mendistribusikannya secara berjenjang didampingi petugas puskesmas di wilayah masing-masing Panglima TNI menekankan pentingnya memastikan bantuan tersebut diterima warga yang terpapar demi mempercepat proses penyembuhan akan disalurkan untuk para isoman yang karena adanya gejala atau tanpa gejala akan diberi obat gratis dan pelaksananya akan diatur secara berjenjang dengan diraksanakan di unsur bawah antara Babin Sa, Babin Kaki Mas dan didampingi oleh staff atau pejabat dari muskesmas untuk membagikan obat tersebut sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan hal ini sangat penting dan kita harapkan masyarakat yang sedang merasakan isoman bisa segera sembuh karena adanya obat gratis tersebut selain mempercepat proses penyembuhan warga yang terpapar pembagian vitamin dan obat-obatan gratis bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atas instruksi Presiden ini juga untuk mempercepat penanganan COVID-19 di lapangan dari Kabupaten Serang, Banten Susmiyatun Hayati Kantor Berita Antara mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!